Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perubahan, salam sejahtera Untuk semuanya Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Sobat sewot Adu anjlok hasil survei Prabowo dengan penurunan Reklama Anies Baswedan Warga bebesan Kalau takut berkompetisi dengan fair Ngapain juga ikut kompetisi Terlalu mahal biaya pilpres ini Kalau cuma sekedar untuk memindahkan Kekuasaan dari bapak ke anaknya Sobat sewot yang dirahmati Allah Dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Viral penurunan Tanpa alasan Videotron reklama Anies Baswedan Sebelum waktunya Reklama videotron hasil iuran relawan muda Milenial Anies Muhaimin Ditekdon sepihak oleh Oknum kekuasaan yang sedang mengalami Pandemi ketakutan Akibat semakin nyata kemenangan rakyat Atas capres Anies Baswedan Dan Gus Muhaimin Iskandar Sebagai capresnya Meskipun memang hasil survei terbaru hari ini Yang ditayangkan oleh TV One Menempatkan Prabowo Gibran Di posisi pertama Dengan tingkat elektabilitas Mencapai 51,8% Sementara elektabilitas Mas Anies Baswedan Dan Gus Muhaimin Iskandar Hanya 21,3% Dan Genjar Mahfud Dibatok Bukan dibatok Dipatok oleh TV One Di angka 19,2% saja Sobat sewa dan dirahmati Allah Dan disayangi Rasulullah S.A.W Barangkali Memang benar ya Barangkali memang benar Kata kaum muda milenial Bahwa capres yang tak didorong oleh Rasa cinta dari rakyat Ini akan didorong oleh Lembaga-lembaga survei Dan akan digenjot oleh Cawai-cawai pejabat negara Hingga aparatur desa Nah agar pemindahan kekuasaan Dari yang bersangkutan Kepada anak kesayangan Bisa berjalan mulus ya Meski harus kehabisan banyak fulus Nah Sobat sewa tak cukup Hanya dengan dorongan oknum Lembaga-lembaga survei Dan cawai-cawai pejabat negara Yang seharusnya bersikap netral Serta penjegalan Dan penurunan reklama Anies Baswedan Lebih jauh dari itu semua Tekanan dan intimidasi Kepada mereka yang kompromi Dan sengkuni Sejak 10 hingga 5 tahun terakhir Sangatlah mudah mereka lakukan gitu Demi memenuhi hasrat Dan syahwat kekuasaan Yang sudah menghalalkan Segala cara Nah Sobat sewa Di negeri yang menganut sistem demokrasi Setelah 10 tahun revolusi mental gagal total Akhirnya ada beberapa hal unik yang terjadi Tempat kampanye dibatalkan Baleho diturunkan Videotron di take down Nah Lucunya Ini hanya berlaku untuk paslon Yang surveinya paling rendah Nomor 1 Pasangan Amin Ya Mengapa? Karena Anies Baswedan Ini deserve better gitu loh Nah Oleh karena Di negeri sendiri Iklan Abah Anies Diganggu oleh tangan-tangan penguasa yang zolim Maka K-popers K-popers humanis ya Memasang iklan videotron Abah Anies Di bulan Untuk sang purnama Tak kenal istilah Patah semangat Sobat sewa Yang dirahmati Allah Dan disayangi Rasulullah S.A.W Hari ini kita Benar-benar sedih ya Bersedih hati Karena Kekuasaan digunakan Hanya untuk Membungkam Keadilan Membungkam Kebenaran Membungkam Kampanye Politik lawan Membungkam Usaha Anak negeri Yang muda-muda Untuk kemudian Apa Berbuat sesuatu Untuk Talon presiden Yang mereka cintai Yang masyarakat Indonesia Sayangi Yaitu Mas Anies Baswedan Dan Gus Muhaymin Iskandar Selain Reklama Yang di take down Kemudian Baleho Yang dirusak Di berbagai tempat Kemudian juga Aparat negara Yang mustinya Netral Ya secara undang-undang Mereka Hari ini Tidak malu gitu Kemudian Mengatakan Dukungan Kepada Paslon Yang kebetulan Di sono Ada presidennya Nah Selain itu Sobat sewa Ini juga Apa ya Semacam Lagi beredar Viral juga Ini Soal intimidasi Secara Politik Ya terhadap Toko-toko Yang kebetulan Barangkali Mereka tuh Ketahuan Belangnya gitu Nah Ada sejumlah Ketua umum Partai politik Yang diisukan Mendapatkan Tekanan Terkait Arah dukungan Di Pilpres 2024 Tahun ini Nah Mereka dikabarkan Tersandra Karena kartu Trufnya Dipegang oleh Penguasa Ya Adalah Hasto Kristianto Yang melempar Bola liar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ini Mengklaim Menerima pengakuan Dari sejumlah Ketua umum Partai politik Bahwa Ada tekanan Kuat Dari kekuasaan Terkait Arah dukungan Di Pilpres 2024 Menurut Hasto Beberapa Ketua umum Parpol Ketua umum Partai politik Ini mengaku Tak bisa merdeka Untuk menentukan Pilihan Dan menentukan Arah dukungan Karena kartu Truf Kartu Truf Mereka Itu dipegang Dan Juga Kerasnya Tekanan Dari kekuasaan Sobat Sewot Sehingga mereka Tidak bisa Noleh kanan kiri Nah Dalam dunia politik Sobat Sewot Kartu Truf Adalah Kiasan Yang artinya Kartu terakhir The ending card The finishing card Nah Yang bisa digunakan Oleh Orang yang berkuasa Atau orang yang Memegang kartu Truf tersebut Untuk Menyandrah Dan menekan Seseorang Agar Haluan politiknya Itu bisa Barang mereka Nah Ini sangat Luar biasa Tekanan Demi tekanan Juga Entahlah Kalau Lembaga survei Apalagi yang hari ini Sedang Ditayangkan oleh TV One Lembaga survei Yang menempatkan Prabowo Gibran Itu di nomor 1 Juga hingga Mencapai Angka 51% Lebih Dan ini Ada kemungkinan Kata TV One Ini menang Satu putaran Tetapi Masyarakat hari ini Sudah pada tahu kok TV One itu Afiliasinya Untuk Pilpres 2024 Itu kemana Nah Teman-teman juga tahu Faham betul Bahwa Hari ini Bukan kemudian Sewot TV ini Menjadi Apa ya Antitesa Antitesis dari TV One Tidak Tetapi kita harus Bisa membedakan Mana yang Sebuah media Yang kemudian Berada pada Posisi rakyat Atau berada pada Kekuasaan itu sendiri Nah Kalau kita Sesama anak bangsa Sesama Kaum muda Yang berada Di posisi rakyat Alhamdulillah Kalian berada Di tempat Yang benar Hari ini Kita usung perubahan Untuk kemudian Menciptakan Indonesia Yang lebih demokratis Mengembalikan Kesehatan Demokrasi Indonesia ini Yang hari ini Sedang Mengalami Pandemi Ketakutan Dari pihak penguasa Yang takut Kalah Karena kalau kalah Mereka Ini ditafsirkan Akan masuk penjara Jadi yang 10 tahun Terakhir Menjabat sebagai Menteri Yang 10 tahun Terakhir Menjabat sebagai Apapun di negeri ini Menjadi petinggi Negeri ini Mereka Tentu Khawatir Kalau kemudian Arus perubahan Yang semakin deras Hingga hari ini Ini menjadi Apa namanya Penghalang mereka Bahkan menjadi Tanda kutip Menjadi sebab Mereka akan Masuk penjara Dipanggil oleh KPK Diperiksa oleh Kejaksaan Agung Dan lain sebagainya Nah Sobat Sewot Kalau kita Ingat satu hal Tentang Bagaimana Analisis Politik Yang hari ini Datang dari Kaum muda milenial Datang dari Ahlinya memang ya Barangkali Mereka-mereka Yang sudah paham betul Tentang Dinamika politik Di Indonesia Bagaimana komunikasi Politik Yang hari ini Sedang terjadi Di Indonesia Dari Sabang Hingga Merauke Ini bisa kita Klasifikasi menjadi Tiga Pertama Ini ada Kelas elit Namanya Nah Politik Kelas elit ini Condrong Condrong Duduk Di belakang Bangku Kekuasaan Artinya Oligarki ini Menjadi meja Bagi mereka Di setiap Pertemuan-pertemuan Yang mereka Gelar Biasanya juga Gelar pertemuan Di tempat-tempat Tertutup Yang tidak Transparan Terhadap publik Kemudian Meja mereka Sudah barang tentu Akan menjadi Meja Buat para Oligarki Dan mereka-mereka Pemodal Yang Dananya Sangat luar biasa Kemudian Sobat Sewot Ada juga Komunikasi politik Tingkat Menengah Ketua-ketua Daerah Misalnya Atau mereka Yang Simpatisan Relawan Di Wilayah Di provinsi Ini Kadang-kadang Ini Naruhnya Di Tetapi Hari ini Kekuatan politik Yang paling Dominan Dan akan menjadi Penentu Pemenang Pilpres 2024 Adalah Komunikasi politik Yang terjadi Di arus bawah Di Grassroot Di kalangan Masyarakat Karena Masyarakat Nanti akan Menjadi Penentu Siapa Yang Dikehendaki Oleh rakyat Indonesia Menjadi Presiden Di tahun 2024 Sampai 2029 Nah Super Super Sewat Yang Dirahmat Allah Dan Disayang Rasulullah Sallallahu Assalam Kita Kembali Kepada Hasil Survei Yang Menempatkan Prabowo Gibran Di Angka 51,8% Ini TV1 Sangat Berani Menyampaikan Atau Menyiarkan Hasil Survei Yang Masih Sangat Kontradiktif Dengan Pendapat Masyarakat Dan Warga Indonesia Kenapa Karena Masyarakat Indonesia Tidak Yakin Mau TV1 Bilang Prabowo Gibran 90% Lebih-lebih Segitu Tidak Mungkin Yakin Mau Bilang 40% Saja TV1 Menyampaikan Ke publik Ini Masyarakat Banyakan Yang Tidak Yakin Kenapa Sampai Kemudian Hari Ini Kita Saksikan TV1 Memposisikan Prabowo Gibran Di Atas 51,8% Elektabilitas Sementara Pas Selon Lainnya Itu Tidak Ada Yang Sampai 30% Nah Ini Sangat Miris Sekali Melihat Kenyataan Bahwa Opini Yang Terus Digiring Menjadi Suggesti Publik Dan Nanti Dipaksakan Publik Bisa Percaya Hal Tersebut Ini Opini Yang Salah Dan Kita Kenapa Kemudian Sebagian Kita Begitu Percaya Terhadap Hal Tersebut Padahal Mayoritas Rakyat Indonesia Hari Ini Sudah Tidak Lagi Menginginkan Presiden Hasil Survei Dimana Survei Hari ini Bertebaran Hampir Setiap Hari Tiap Minggu Juga Ada Dan TV One Akan Menayangkan Hasil Survei Yang Kemudian Prabowo Gibran Ini Yang Lagi Naik Down Sekali lagi Masyarakat Kita Tidak Mau Memiliki Presiden Hasil Survei Tetapi Masyarakat Kita Menginginkan Presiden Hasil Pilihan Mereka Sesuai Kehendak Mereka Sendiri Karena Mestinya Kedaulatan Adalah Benar-benar Bilik Bangsa Bukan Milik Oligarki Lebih-lebih Mereka Yang Punya Modal Triliun Rupiah Yang Kemudian Dengan Mudah Membolak Balikan Hasil Penghitungan Suara Di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nah Sobat Sewat Yang Dirahmati Allah Mari kita Berpikir Mulai Dari Hari Ini Hingga Beberapa Minggu Kedepan Karena Sudah Memasuki Hari Pencoblosan Tanggal 14 Februari 2024 Kita Akan Semuanya Akan Berpartisi Untuk Memilih Calon Presiden Perubahan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik Tentunya Jangan Sampai Kemudian Kita Lengah Dalam Mengawal Pesta Demokrasi Yang Diharapkan 5 tahun Kedepan Menjadi Lebih Sehat Kembali Karena Demokrasi Kita Sejak 10 Tahun Terakhir Hanya Baik Di Ini Bahkan Media Dunia Seperti Amerika Serikat Ini Melihat Indonesia Menjadi Negara Yang Kedinasti Dinastian Nah Na'udzubillahimindalik Salam Perubahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh